Hai, saya Agris, saya seorang beauty entrepreneur. Saya sudah 3 tahun menjalankan bisnis Oriflame. Semua bisnis membutuhkan target setiap bulan agar dapat bertumbuh. Sama halnya dengan bisnis Oriflame. Setting target Oriflame dinamakan bisnis planning session. Dengan melakukan BPS, maka kita dapat mengetahui target team, mengetahui kekuatan jaringan, mengidentifikasi core team, mengevaluasi kinerja bulan lalu untuk perbaikan. Dengan begitu, bisnis serta jaringan akan selalu bertumbuh dan berkembang. Apa saja sih yang disetiapkan saat melakukan BPS atau bisnis planning session? Satu, persiapkan waktu dan tempat yang nyaman. Kedua, siapkan activity report AR untuk dibedah. Lalu ketiga, siapkan form untuk BPS. Yang keempat, perin AR bulan lalu ya sebagai perbandingan dan perencanaan. Kelima, tentukan topik yang akan dibahas. Kenam, realistis dan optimis. Selalu sampaikan informasi ini sebelum BPS, sehingga member realistis saat menentukan target dan bukannya pesimis. Ketujuh, setting target dan hitung berapa jumlah welcome program atau WP yang ada di bulan berjalan. Kedelapan, siapkan data pendukung. Yang pertama, list welcome program 1, 2, 3, list bisnis kelas atau BC, list salesforce atau SF inactive 1, 2, 3, dan daftar new achiever. Kesembilan, bagan jaringan core team atau city. Dan sepuluh, ide activity yang akan dilakukan di bulan berjalan. Level beauty influencer sudah bisa diajak lho untuk berpikir menentukan event yang tepat. Sedangkan, yang masih calon core team, mereka masih perlu diarahkan kegiatan apa yang harus dilakukan. Terakhir, sebelas, fokus saat melakukan BPS. Berikut adalah contoh persiapan komunikasi saat melakukan bisnis planning session atau BPS. Saat memulai atau opening, sebaiknya tanyakan kabar keluarga dengan tujuan membuat member nyaman dulu agar mereka lebih reseptif. Apresiasi pencapaian bulan sebelumnya, walaupun tidak naik level, dan sharing bonus. Kemudian, poin atau inti yang dibicarakan. Tanyakan, apakah bulan ini ingin mengejar sesuatu? Pancing mereka agar mau menceritakan impian mereka di bulan berjalan. Lalu, hubungkan impian tersebut dengan uang yang diperlukan. Lalu, arahkan ke caranya. Buat jadwal kerja, tentukan target harian dan mingguan. Support apa yang diperlukan dari upline. Sebagai penutup atau closing, buat kesimpulan dari isi BPS. Cek pemahaman member. Pastikan dia tahu apa yang harus dilakukan. Beri mereka motivasi agar member semangat mengejar target mereka. Beberapa fokus target saat melakukan BPS yaitu konversi member sebaiknya memiliki target pencapaian welcome program 1 minimal 70%, welcome program 2 minimal 60%, dan welcome program 3 minimal 50%. Lanjut, konversi new starter ke new recruit. Berapa banyak jumlah member di bulan tersebut yang belanja, agar kita tahu dari mana sumber poin untuk kita. Lalu, menghitung jumlah member aktif, yaitu jumlah di luar member yang sedang mengejar welcome program. Rata-rata, targetnya kejar 50 BP atau bisnis poin. Prosentase dari total sales force biasanya 30%. Selanjutnya, member yang mengejar bisnis kas regular atau super bisnis kas. Hitung berapa jumlah member yang akan mengejar bisnis kas tersebut. Dari 3 poin tersebut, akan terlihat berapa selisih poin yang dibutuhkan untuk menuju ke target. Contoh, target ingin menjadi beauty influencer 12%, maka harus memiliki 2.400 poin. Artinya, harus memiliki welcome program 1 sebanyak 7 orang yang menutup 100 poin, maka akan mendapatkan tambahan poin sebanyak 500 poin. Lalu, welcome program 3-nya, kita harus memiliki 3 orang yang menutup 100 poin, sehingga kita juga mendapatkan ketambahan poin 300 poin. Lalu, bila kita memiliki user, kita hanya membutuhkan 5 orang yang menutup 50 poin, sehingga totalnya menjadi 250 poin. Selanjutnya, seller. Kalau kita memiliki seller, kita cuma butuh 1 orang yang menutup 150 BP. Berarti, total poin yang kita peroleh adalah 1.900 poin, sehingga selisihnya adalah 500 poin to go. Kekurangan poin tersebut dapat ditutupi dari rekrut konversi hanya 20%, jadi jumlah rekrut harus sebanyak 20 orang untuk bisa tutup 500 poin tersebut. Beberapa kendala yang bisa terjadi saat melakukan BPS dan bagaimana mengatasinya antara lain? 1. Waktu Solusinya adalah atur ulang jadwal atau cari media lain yang lebih nyaman, contoh online via WA. 2. Lokasi jauh dari rumah Solusinya adalah cari media yang efektif, seperti via online 3. Downline tertutup Solusinya, upline yang mulai bercerita agar mereka merasa nyaman dan mau mulai bicara. Cari kesamaan untuk membangun rapor 4. Downline tidak pede atau kurang ilmu Solusinya adalah, buatlah template dan beri contoh. Ajari member dan berikan contoh dari kita. Yang kelima, membahas di luar BPS Mengeluh Membahas hal yang tidak penting. Solusinya adalah ingatkan kembali list BPS Agenda BPS yang sudah disetujui Sampaikan bahwa mengeluh terus hanya akan membuang-buang waktu Bagaimana sih cara mengevaluasi dan follow up hasil BPS 1. Evaluasi poin per hari Bila tidak on track, maka lakukan follow up setiap hari 2. Cek jumlah rekrut dan poin mingguan 3. Lakukan activity agar on track Ketika poin tidak on track, tambahkan jumlah activity agar bisa kembali ke jalur 4. Tambah tugas untuk core team atau city dan manager team atau MT 5. Cek bila ada problem di luar bisnis Oriflame Contohnya, bila ada problem di rumah atau di kantor, harus segera dipantau dan diselesaikan 6. Buat challenge atau kerja bareng Contohnya, melakukan lomba foto dengan produk Oriflame Maka, member akan membeli produknya 7. Flexible ke kaki yang difokuskan 8. Kejar poin harian Misal, target bulan ini kita mengejar 4000 poin Maka, dibagi 30 hari, kita harus mempunyai target 130 poin per hari Sebagai penutup, dengan memiliki dan melakukan business planning session atau BPS setiap bulan Maka, dapat membantu kita untuk menentukan dengan siapa kita harus bekerja Fokus pada target impian dan tujuan yang direncanakan Serta dapat mengotivasi untuk tetap berpijak pada arah yang benar Saya Agris, Sarpio is my life Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!